selamat datang di pertama kesetujuh.com channel salam mojil maninya salam mojil cruiser jadi beberapa waktu lalu honda jepang resmi meluncurkan new honda rebel 250, ya ini adalah rebel dengan kubikasi terkecil di kelasnya atau di keluarganya motor cruiser ini sekilas memang mirip banget dengan honda rebel 500, cuma beda mesin karena dia cuma pake mesin 1 whiston, lebih jelasnya nanti dispesifikasi seperti biasa, saya akan memulai dengan yang menakutkan dulu, yaitu harga, jadi honda jepang menjual honda rebel 250 buatan ap honda thailand, dengan harga 599 500 yen yang saya kurskan ke rupiah sekitar 80 jutaan saja loh mas, harganya masih masuk akal ya ya masalahnya ini bukan harga on the road pak deh, ini harga on the road, belum termasuk biaya registrasi, belum termasuk biaya pajak jalan raya belum termasuk asuransi belum termasuk biaya-biaya lain yang mungkin akan terikat dengan pembelian sepeda motor baru jadi, ini on the road nya pasti yang jengat ya, apalagi negara maju seperti di negara maju matahari terbit, yaitu cepat, kita lanjut ke pilihan warna dulu dari honda rebel 250, yang hadir dalam berapa nih, 1, 2, 3 3 warna di jepang, yang pertama adalah warna celana jeans atau biru doff dengan nama resmi matte jeans blue metallic unik ya matte itu doff jeans itu celana jeans blue itu biru tapi ada metallicnya metallic itu kinclong kinclong itu kebalikan dari doff, entahlah ini memang namanya unik untuk yang kedua adalah warna krem atau yang nama resminya matte fresco brown copy ya fresco kayak indos bukan indos bukan iklan terus lanjut ke warna ketiga yaitu armor silver metallic unik tau matte armor silver metallic jadi doff silver metallic kok konselet nanti ada pemisah yang tukang set saya mau ralatnya mengenai penamaan cet-cet seperti ini saya gak tau metallic matte oke udah jelas ya untuk harga dan pilihan warna untuk detailnya seperti ini ya seperti ya rebel ini motor bukan mugi ya ini mojil pemberontak rebel itu pemberontak tapi bukan artinya gas di kiri terus skopling di kanan tetap normal cuman memang gayanya pemberontak alianya pemberontak rebel keren toh untuk headlamp dia sudah menggunakan LED keren ini headlampnya ada yang ngomain ini kayak daymaker ya mas gak tau ini mereknya mungkin kuito sih kalau motor-motor jepang seperti ini untuk sennya sendiri ikonik dia bulat ini totalitas ya klasik-klasiknya untuk stop lampnya sendiri kayak gini ya kayak ob kayak lemper seperti ini kayak lemper warna merah dan sennya belakang juga bulat untuk mesinnya sendiri satu silinder DOHC 4 lap 250cc yang ini mesin khas Thailand banget ya jadi Honda Thailand itu didownload untuk membuat mesin ini mesin yang digunakan untuk Honda CBR 250R single atau jumlu terus Honda CRF 250R Honda CRF 250R dan Honda CB 250R jadi ini mesin yang cukup serba guna cukup untuk banyak motor seperti ini dan seperti biasa kalau namanya Honda Reable itu pakai nilapot khusus karena punya memanjang melintang mendatar terus ada kena lubangnya itu gede dan suaranya memang enak meskipun ini bukan motor untuk high speed bukan untuk RPM tinggi karena yang dicarikan suara di RPM bawah mungkin kalau di RPM atas suaranya ya normal normal saja terlebih ini motor satu silinder sebagai penutup saya ingin menceritakan mengenai spesifikasi Honda Reable 250 yang saya singkat saja karena mungkin kepanjangan nama resminya adalah Honda 2BK MC49 panjang 2205mm dengan lebar 820mm dan tinggi 10-90mm untuk jarak asroda adalah 14-90mm dengan ground clearance atau jarak terendah ke tanah adalah 150mm untuk tinggi jok ini aku suka banget dengan Reable karena cuma 69cm atau 690mm praktis dengan tinggi jok serendah ini saya gak perlu jinjit kalau naik Reable enak untuk bobotnya sendiri cukup antep di 170kg untuk kapasitas pengendara itu ada dua yaitu yang depan dan juga yang bonceng ini bukan untuk 3 orang 4 orang 5 orang maupun 10 orang ini cuma untuk 2 orang depan pengendara dan pembonceng seperti itu nanti ada yang tanya mas itu bisa buat berempat ini motor bukan mobil mohon maaf lanjut untuk klaim konsumsi BBM tembus 34,1km per liter dengan metode WMTC terus minimum turning radius atau radius putar minimal adalah 2,8 meter dan lanjut ke mesin mesinnya sendiri Honda Reable menggunakan kode MC49E 4 tak DOHC 4 krep berpendingin cairan kubikasinya 249cc dengan bore 76 dan struk 55mm untuk rasio kompresinya 10,7 ya ini peta Max 92 juga udah josh terus kita lanjut ke klaim power maksimal di mesin tembus 19kW atau 24,47 HP pada 9500 RPM torsisnya sendiri juga cukup menampal mesin satu cylinder yaitu 22Nm pada 7750 RPM untuk sistem pengabutan bahan bakar dia pakai injeksi Honda yaitu PCMFI starternya cuma ada elektrik kecuali misalnya mau ngengkol 250cc ngengkol terus lanjut ke pengapian dia pakai TCI yaitu full transistor battery ignition terus metode pelumasan dia tentu pakai basah dengan kapasitas tank bensin 11 liter kopringnya sendiri sudah assist and slipper clutch dengan 6 percepatan ini mesin CBR lanjut ke ukuran ban ini gede gede ukurannya ban gendut bober yaitu 130x90 ring 16 untuk roda depan dan roda belakang adalah menggunakan ban 150x80 ring 16 juga untuk ring depan dia pakai hidrolis cakram dan ring belakang juga hidrolis cakram atau cakram hidrolis kebalik untuk suspensi depan dia menggunakan teleskopik seperti ini sudah ada fotonya suspensi belakang dia pakai swing arm type atau dengan pegas ganda terus rangkanya sendiri menggunakan brilliant atau diamond diamond atau diamond like diamond diamond seperti itu yawes itu saja mengenai honda rebel 250 yang sudah ada di jepang sudah sejak 2017 diperbarui di 2020 dengan ubahan headlamp ubahan tie light atau lampu rim sen terus penggunaan assist and sleeper clutch dan juga speedometer baru serta yang menarik adalah honda menyetel ulang suspensi karena ada yang komen teman saya suhu saya yaitu tmc blog itu bang haji ngomong rebel itu enak sebenarnya buat touring tapi buat nikungnya itu kayak liar gitu loh jadi gak kayak mogi honda yang dikenal anteng enak buat nikung kalau yang rebel ini mungkin karena kesannya bober jadi kalau buat belok itu kayak membuang nah mungkin ini yang diupgrade oleh honda yaitu terkait suspensi biar untuk touring nikung nikung lebih enak semoga video singkat ini bermanfaat yang jelas honda rebel sejauh ini tidak ada kabar masuk indonesia dan sampai jumpa di video selanjutnya salam pemberontak salam ini motor motor mahal itu aja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati